jadi tadi pagi server taiwan mengalami update bukan tes server ya di sana itu cuma update 5 mb doang kok jadi santai nggak tahu bakal diterapkan kapan karena ya kita aja kan baru update kemarin gitu saya tadi jadi ya ya udah Yang pertama ini ada penyesuaian Battlefield Developernya mengatakan bahwa kami ingin menyesuaikan nilai gold dari Abyssal Dragon pada saat pertengahan game atau mid game Devnya tuh pengen ketika tim yang posisi goldnya rendah membunuh Abyssal itu bisa menjadi sebuah hasil yang menguntungkan Cuma untuk saat ini devnya fokus untuk mengurangi goldnya dulu Sekarang kita masuk ke Hero Adjustment Yang pertama ini ada Richard Richard di adjust, mekanisme ultimate nya agak beda Kalau sebelumnya pas awal ngeluarin skill, itu musuh yang ada di jangkauannya pasti muncul tanda kan Nah, sekarang itu kapan saja musuh masuk ke area, itu akan ada tandanya Namun, damage nya dikurangi Yang kedua ini ada zeal Kemarin zeal di buffkan, pasifnya Nah, pada fase pertengahan game atau mid game, itu zeal terlalu cepat membunuh monster Jadi, zeal ini terlalu diuntungkan untuk mengambil objektif pada saat mid game hingga late game Jadi, sekarang pasifnya memiliki batasan damage untuk creep monster Kemudian ada Iggy Iggy skill 1 nya di nerf Yang semula jaraknya 9 meter Sekarang menjadi 8,5 meter Selanjutnya, Atta Skill 1 base damage nya di tingkatkan Sehingga menjadi 150 hingga 225 Dan cooldown nya juga bertahap Yang semula tetap 8 detik Sekarang menjadi berkurang tiap level nya Dan di level akhirnya itu 6,5 detik Atta ini di buff karena masih sepi peminat Selanjutnya ada Arun Dengan adanya run explosive armor Arun saat awal game atau early game itu menjadi susah banget buat dibunuh Dan berdasarkan data dari hero lain Run explosive armor itu gak terlalu OP-OP banget Jadi, devnya itu membuat penyesuaiannya itu pada Arun Airi Airi ini di nerf Pengurangan damage dan mobilitas yang diberikan pada ultimate airi Itu membuat dia terlalu fleksibel Maksudnya Dia itu bisa kabur Dan juga bisa ngejar musuh dengan cepat Maka dari itu Devnya itu Menghapus penghilang CC nya Penghilang CC itu maksudnya gini Kalau sebelumnya kan Airi itu sedang kena CC Nah Itu kalau dia ulti Itu langsung lepas CC nya Nah sekarang itu gak bisa Dan yang terakhir ini Azen ga Damage dari skill 2 nya Ditingkatkan Menjadi 325 hingga 625 Dan scaling nya juga ditingkatkan Yang dari 55% Sekarang menjadi 60% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!